Hai sahabat rakor, kita bertemu lagi untuk membahas fakta terbaru Nainu, biodata lengkap, Instagram dan semua drama yang pernah ia bintangi Terutama drama yang mempunyai ranting tinggi saat penayangan Yang pertama kita akan membahas fakta terbaru, biodata lengkap dan Instagram Nainu Nama Nainu, nama lahir Najongchan Lahir pada tanggal 17 September 1994 di Korea Selatan Umur di tahun 2021 sudah 27 tahun Bersodiak Virgo, tinggi Nainu adalah 187 cm Saat berkuliah, Nainu berkuliah di Universitas Danguk Banyak yang mengatakan jika ia mirip dengan aktor Gong Myung Pekerjaan aktor, agensinya adalah Cuba Entertainment Debut pertama Nainu pada tahun 2015 melalui drama Curse of Fate Atau dengan nama lain Saint Orgo Crazy Yang disiarkan oleh MBC sudah membintangi 15 drama dan 3 film dari awal karir sampai awal tahun 2021 Nainu sudah membintangi iklan sejak tahun 2014 Di tahun 2015, Nainu memenangkan penghargaan sebagai aktor pendatang baru Nainu adalah aktor yang jago bermain gitar, bahkan sangat mudah baginya untuk menirukan musik yang mengiringi drama Mister Queen yang ia bintangi Dia sangat ramah kepada semua orang Nainu sangat suka dengan musik rock Saat bersekolah, ia memiliki nama panggilan yang lucu tapi sangat menyebalkan jika kita dengar Yaitu tiang telpon Berarti Nainu saat remaja itu mempunyai tubuh yang tinggi ya Nainu sangat suka dengan ramen atau ramion Dan ingin membintangi iklan untuk itu Di drama River Where the Moon Races, Nainu tidak muncul di episode 1 sampai episode 6 Karena awalnya pemeran utama untuk pria adalah Jisoo Tapi karena kasus Jisoo, Nainu menjadi pemeran pengganti untuk Jisoo Nainu hadir di episode 7 sampai episode terakhir Banyak yang mengatakan Nainu akan menjadi pemeran setboy selanjutnya Inilah Instagram asli Nainu Dengan 500 lebih pengikut, 50 lebih postingan dan 0 mengikuti Di dalam Instagramnya kebanyakan memposting foto saat di lokasi syuting Dan memposting video saat ia latihan musik dengan gitar kesayangannya Inilah drama dan film yang dibintangi oleh Nainu Yang pertama adalah drama Saint Orgo Grezy Yang tayang perdana pada tahun 2015 yang disiarkan oleh MBC Drama ini berjumlah 24 episode dan bercerita tentang kisah cinta Antara seorang pangeran Goryo dan seorang putri Belhei Dibintangi oleh Jang Hyuk, Woo Yeonso, Lee Hanui, dan Im Juwan Sedangkan Nainu berperan sebagai Sewon Yang kedua ada drama This Is My Love Tayang perdana pada tahun 2015 yang disiarkan oleh GTVC Dengan 16 episode Dan dibintangi oleh Joo Jin Mo dan Kim Sarang Drama ini bercerita tentang seorang wanita penulis bayangan Dan seorang aktor terkenal di mana mereka saling jatuh cinta Nainu berperan sebagai peran pendukung Yang ketiga drama My Mom atau Mom Tayang perdana pada tahun 2015 disiarkan oleh MBC Dengan 50 episode dibintangi oleh Chowayon Drama ini bercerita tentang seorang ibu yang membesarkan 4 anaknya seorang diri Saat anak-anaknya dewasa mereka tidak peduli dengan ibunya Nainu berperan sebagai Pak Daeyong Yang keempat ada drama Spark Tayang perdana pada tahun 2016 disiarkan oleh Never TVCast Dengan 12 episode dibintangi oleh Nainu sebagai Yoon Ga Won sebagai pemeran utama Drama ini bercerita tentang drama musik mini seperti konser malam di musim panas Ada seorang pria yang banyak mengeluarkan listrik setelah kecelakaan mendadak Dan seorang wanita yang tidak bisa ia hindari walaupun ia bekerja keras untuk menjauh Yang kelima ada drama Cinderella with Fork Nights Tayang perdana pada tahun 2016 disiarkan oleh TVN Dengan 16 episode dibintangi oleh Parsodam dan Jung Nilo Drama ini bercerita tentang orang-orang berusia 20an yang penuh semangat Tapi memiliki tujuan yang sangat berbeda Dan secara kebetulan tinggal bersama Nainu berperan sebagai Junsu pada episode ke-12 Yang keenam ada drama Golden Pouch Tayang perdana tahun 2016 disiarkan oleh NBC dengan 122 episode Dibintangi oleh Kim Ji Han dan Io Hyo Yong Drama ini bercerita tentang seorang pemuda yang saat itu Ia masih kecil diadopsi oleh keluarga di Amerika Serikat Dia kembali ke Korea saat dewasa dan bekerja sebagai ahli bedah yang sangat baik Tetapi ia jatuh ke jurang maut dan merubahnya menjadi master pangsit Nainu berperan sebagai Yun Ji Sang Yang ketujuh ada drama It's Okay To Be Sensitive Tayang perdana pada tahun 2018 disiarkan oleh Never TV Case Dengan 12 episode dibintangi oleh Kim Dae dan Kim Yong Dae Drama ini bercerita tentang 5 siswa tahun pertama menghadapi tantangan di dalam dan di luar kampus Nainu berperan sebagai Ji Ho Yang kedelapan ada drama Yeon Nam Family Tayang perdana pada tahun 2019 disiarkan oleh Oleh TV Dengan 8 episode dibintangi oleh Chai So Jin dan Nainu sebagai Yun Guan Drama ini bercerita tentang seorang ayah dari 3 anak yang memberikan semua hartanya ke masyarakat Kecuali rumah yang berlantai 3 yang harganya terus meroket Ia memberikan pengumuman kepada ketiga anaknya akan memberikan rumah tersebut kepada anak yang dapat menikah duluan selama 6 bulan pencarian Karena alasan itulah membuat ketiga anak tersebut mulai mencari pasangan Yang kesembilan ada drama Home for Summer Tayang perdana pada tahun 2019 disiarkan oleh Gabby Iswan dengan 128 episode dibintangi oleh Il Ngun dan Yun Sonu Drama ini bercerita tentang kisah mengharukan tentang anggota keluarga yang tidak dapat saling membenci bahkan ketika mereka menginginkannya Nainu berperan sebagai Jang Won Jun Yang kesepuluh ada drama Best Chicken Tayang perdana pada tahun 2019 disiarkan oleh MBN dan Dramax Dengan 12 episode yang dibintangi oleh Park Son Ho dan Kim Soo He Drama ini bercerita tentang pertumbuhan anak muda yang mengikuti impian mereka Nainu berperan sebagai Lee Jin Sang Yang kesebelas ada drama Unas Family Tayang perdana pada tahun 2019 disiarkan oleh Gabby Iswan dengan 123 episode dibintangi oleh Choi Yun So dan Sol Jong Wan Drama ini bercerita tentang seorang wanita yang harus mengubur mimpinya untuk menjadi reporter berita karena kehamilan Yang tak terduga Nainu berperan sebagai Nam Minang Yang kedua belas ada drama Mystic Pop-Up Bar Tayang perdana pada tahun 2020 disiarkan oleh GTVC dengan 12 episode dibintangi oleh Hang Jong Em dan Yuk Song Je Drama ini bercerita tentang sebuah bar luar ruang misterius yang dapat melakukan perjalanan di tiga dunia yang berbeda Nainu berperan sebagai Gi Mon Yong Yang ketiga belas ada drama Mr. Queen Tayang perdana pada tahun 2020 disiarkan oleh TVN dengan 20 episode dibintangi oleh Shin Nae Son dan Kim Jong Hyun Drama ini bercerita tentang seorang raja bernama Choi Jong yang diperlakukan seperti boneka Dan seorang koki di era modern menemukan jalan ke periode dinasti Juson yang tak sengaja rohnya memasuki tubuh Ratu Chiorin yaitu Ratu Raja Chol Jong Nainu berperan sebagai Kim Byungin Yang keempat belas ada drama Riverware The Moon Races yang tayang perdana pada tahun 2021 disiarkan oleh Kibi Istu dengan 20 episode dibintangi oleh Kim Soo Hyun dan Nainu Drama ini bercerita tentang kisah cinta antara Putri Pyonggang dan Ondal Dimana sang Putri dibesarkan menjadi seorang wanita yang jahat Ia sangat ambisius Untuk mencapai keinginannya Putri menggunakan perasaan Ondal Yang kelima belas ada drama Blue Spring From A Distance Tayang perdana pada tahun 2021 disiarkan oleh Kibi Istu dan TBA Dibintangi oleh Paji Hun dan Ngang Mina Drama ini bercerita tentang kisah mahasiswa muda yang memiliki cerita dan kelebihan tersendiri Inilah film yang dibintangi oleh Nainu Yang pertama ada film 20 yang tayang perdana pada tahun 2015 Yang kedua ada film Deckard Crash Hit by Dong Ho yang tayang perdana pada tahun 2016 Yang ketiga ada film The Faces Bus yang tayang perdana pada tahun 2019 Itulah beberapa informasi tentang aktor Nainu yang bisa saya sampaikan Jangan lupa follow instagramnya Sampai jumpa di video berikutnya